Intro Sejarah Islam di Rusia sangat panjang Dimulai dari abad ke-7 saat kerajaan Muslim Persia menyebarkan ajarannya ke wilayah-wilayah Kaukasia yang menjadi cikal bakal Rusia Wilayah pertama yang penduduknya mulai memeluk Islam adalah Dirbient yang terjadi pada abad ke-8 Dengan sejarah Islam yang panjang, tak heran bila di negeri yang kini dipimpin Presiden Vladimir Putin ini jamak ditemui masjid-masjid dengan arsitektur yang menawan Umumnya, desainnya menggabungkan gaya masjid Persia dengan arsitektur khas Rusia Berikut beberapa masjid indah di Rusia yang bisa Anda kunjungi Pertama, Masjid Kol Sharif Berlokasi di kota Kazan, masjid yang dibangun pada abad ke-16 ini merupakan simbol perjalanan Muslim Tatar di Rusia Mengambil nama dari Kol Sharif, seorang ulama sekaligus penyair asal Kazan Tempat ibadah bergaya tradisional Volga Bulgaria ini sempat hancur pada 1552 karena perang Pada 1996, masjid ini kembali dibangun oleh arsitek Rusia Shifulin dan Shakurov Sedangkan bagian interiornya dipercayakan pada Satarov Masjid Kol Sharif dirancang bergaya renesans dan otoman Dengan desain kubah yang terinspirasi dari bentuk mahkota para Han Kazan Resmi dibuka pada 2005 silam, masjid dengan enam menara ini kini difungsikan sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan Selanjutnya, Masjid St. Petersburg Dibangun pada 1910 hingga 1920 sebagai tanda bergabungnya Asia Tengah dengan Rusia Disebut juga Masjid Biru mampu menampung sekitar 5.000 jamaah Dilengkapi kubah setinggi 39 meter dan menara 49 meter Masjid ini diarsiteki oleh Nikolai Vasilev Temboknya terbuat dari granit abu-abu Kubah dan kedua menaranya dilapisi keramik mozaik biru Bagian depannya dihiasi kaligrafi ayat Al-Quran Lantai masjid diselimuti karpet buatan pengrajin Asia Tengah Namun, gencarnya paham komunis di era Soviet pada 1940 silam mengalih fungsikan seluruh rumah ibadah Termasuk masjid dan gereja sebagai gudang Masjid St. Petersburg kembali digunakan sebagai tempat beribadah pada 1956 setelah presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno berkunjung ke Rusia dan meminta untuk mengembalikan fungsi rumah ibadah tersebut Selanjutnya, Masjid Ahmad Kadirov Terletak di Grosni, ibu kota Cicnya Masjid ini diculuki The Heart of Cicnya Musk Dan Masjid Central Dom Grosni Namun, akhirnya dinamai Masjid Ahmad Kadirov Yang diambil dari nama presiden dan tokoh spiritual Chechen yang terbunuh pada 2004 Masjid yang diresmikan pada 2008 ini Mampu menampung hingga 10 ribu jamaah Meskipun arsitekturnya terinspirasi dari Blue Mask di Istanbul Interiornya justru dilapisi oleh kaligrafi Yang ditulis dengan tinta emas yang dikerjakan oleh pengrajin asal Turki Seluruh bangunan dan keempat menaranya dilapisi batu marmar dengan kualitas terbaik Masjid Nurda Kamal Masjid yang terletak di kota Naryoska ini Terdaftar dalam Guinness Book of Records sebagai masjid paling utara di dunia Dibangun oleh pengusaha Mitada Bikmieva Seorang etnis Tatar yang lahir di Naryoska dan dinamai Nurda Kamal Untuk menghormati ayahnya Nuritin dan ibunya Gaini Kamal Guna menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan iklim ekstrim di wilayah paling utara bumi Arsitekt Joseph Meyer merancang desain yang berbeda dibandingkan masjid pada umumnya Salah satunya adalah menara masjid yang berbentuk persegi Agar dinding bangunan lebih tahan angin dan tidak mudah membeku Mulai berfungsi sejak 1998 silam Masjid hijau dengan kubah emas ini terlihat sangat cantik saat salju turun di wilayah tersebut Masjid Mukhtarov Menjadi salah satu ikon kota Vladikavkaz Masjid Mukhtarov berdiri megah di tepi sungai Tirik Mengambil nama dari Murtuza Mukhtarov seorang milioner Azerbaijan Sebagai penyandang dana terbesar Masjid ini dibangun pada 1900 hingga 1908 Dirancang oleh Joseph Ploska dengan mengadopsi arsitektur Mesir Pada masa ateis di Soviet Masjid ini hampir dihancurkan oleh pemerintah saat itu Namun komandan Tatar Bedkinev berhasil menggagalkannya Bahkan menjadikannya sebagai monumen bernilai historis tinggi Masjid yang telah dijadikan cagar budaya ini Sempat mengalami kerusakan parah pada 1996 Dan kemudian mengalami renovasi yang cukup masif Saudara saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Satu tahun lebih pandemi melanda negeri ini Dan belakangan kita mendengar kabar duka dimana-mana Bahkan orang-orang di sekitar kita Dan sebagian orang yang kita cintai Tidak terkira pidih yang mereka rasakan Air mata tumbah pada sebagian saudara kita Lantas akankah kita biarkan mereka demikian? Tidak Kita bersama harus melakukan sesuatu Pada Muharram tahun ini 1443 Hijriya Baitul Mal Hidayatullah Menajak kita semua piduli Dan berbagi agar jiwa mereka Yang berduka kembali bangkit Ini lah Muharram bangkit Selamat menikmati L hotel yang canong diant debt Hanal